Halo, selamat datang kembali bersama aku di Montepadri Ahadi Channel Nah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang sejarah Museum Sri Gaya Yang biasa dikenal Museum Taman Purwagala Terima kasih telah menonton Nah, Museum ini berdiri pada tanggal 22 Desember tahun 1994 Yang diresmikan oleh Bapak Soeharto pada masa itu Nah, mulanya museum ini berdiri di bawah pengelolaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nah, yang kemudian mengalami perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Dan kemudian pengelolaannya berpindah menjadi pengelolaan yang di bawah UPTD Taman Wisata Kerajaan Sri Gaya Nah, Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan ini adalah salah satu dinas yang sangat berpengaruh terhadap wisata-wisata budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan jagar-jagar alam Mereka aktif meneliti dan mengawasi semua pariwisata dan meninggalan sejarah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Musium Sriwijaya adalah sebuah museum yang dikhususkan untuk menyimpan artefak-artefak peninggalan Kerajaan Sriwijaya teman-teman Yang berada di Jalan Syekir di Karanganyar, Kota Palembang Sesuai namanya, tujuan didirikannya museum ini untuk mengenang kembali Untuk mengenang kembali sembari terus mempelajari mestarikan kebesaran Kerajaan Sriwijaya Menurut Kepala Pengelola Koleksi Museum Sriwijaya, lokasi berdiri museum ini tepat berada di situs Karanganyar, situs Kerajaan Sriwijaya Terbukti dari foto protesi udara Nah, mengingat museum Sriwijaya ini merupakan museum khusus yang hanya mengangkat satu tema, yakni Kerajaan Sriwijaya Maka dalam setiap koleksinya juga dikhususkan untuk segala hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan tersebut Dimana dalam museum Sriwijaya ini tersimpan berbagai benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya Berupa artefak seperti prasasti, arca, mani-mani, keramik, hingga pecahan kapal dan kemudi-kemudinya Terima kasih telah menonton! Nah, sementara total koleksi yang diperlihatkan di museum Sriwijaya ini Mencapai 500 artefak Namun jumlah tersebut belum termasuk berbagai pecahan artefak yang belum terdeteksi Atau terdata lantaran jumlah yang sangat banyak Dalam penataannya, koleksi tersebut disusun berdasarkan waktu artefak masanya Nah, artefak tersebut dikelompokkan menjadi 5 kategori agar mudah pengunjung dalam memahaminya Kelima peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebut Untuk museum Purubakala ini sendiri atau museum Sriwijaya ini sendiri Yang spesial disini adalah replika dan peninggalan-peninggalan dari Candi Bumi Ayu ini Untuk lokasi Candi Bumi Ayu ini sendiri berada di Pali Itu adalah bagian dari Candi Bumi Ayu yang masih tersisa Puing-puing Candi Bumi Ayu yang masih tersisa Untuk lokasi museum ini sendiri terhitung sangat luas Dan juga banyak memiliki pendopu-pendopu yang ada di ruang lingkup museum ini Dan juga ini merupakan dulunya sebuah taman atau karangan Bahasa Palembangnya Pada masa kerajaan Sriwijaya dulu Yang kini dikenal sebagai prasasti karang anyar Atau biasa kita sebut kebun baru Karangan dalam bahasa Palembang kebunan Sedangkan anyar yang berarti baru Yang bisa kita artikan sebagai perkarangan baru Penjelasan tentang Candi Bumi Ayu Nah Candi Bumi Ayu ini merupakan komplek percandian yang terletak di desa Bumi Ayu Kejamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Ramatang Ilira Sumatera Selatan Tepatnya di daerah Pali Komplek percandian Hindu ini Pertama kali ditemukan pada zaman penjajahan Belanda Tepatnya pada abad ke-19 Sejak itu para peneliti dari luar maupun dalam negeri Terus melakukan penelitian lanjut Hingga jumlah Candi Bumi Ayu yang telah ditemukan mencapai 11 Candi Candi Bumi Ayu ini sangat berbeda sekali dengan nuansa kerajaan Sri Jaya Yang merupakan nuansa kerajaan yang bercorak Buddha Untuk Candi Bumi Ayu sendiri memiliki corak Hindu Yang sangat terkesan berbeda dengan pusatnya Yaitu kerajaan Sri Jaya Keberadaan situs Bumi Ayu pertama kali diperlaporkan oleh F. Tombring Tombring pada tahun 1864 Dalam Hindu Monumen in the Covent London Fund, Palembang Dalam kunjungannya ke daerah Sungai Lematang Hulu Tombring menemukan peninggalan-peninggalan Hindu Berupa 26 arca diantaranya arcanadi Sedangkan di daerah Lematang Hilir Ditemukan reruntuhan dari Candi dan sebuah relief burung kakak tua Setelah Tombring tercatat ada 5 orang Belanda lagi Yang melaporkan temuan-temuannya yang serupa Yakni AJ Kenap 1904 Dekabos Dekabos bangunan antephiks arca brahma dinja arca tanpa kepala tiga fragmen bangunan bata arca siwa dua buah kepala kalah jahan arca singa dan sejumlah bata berhias burung nah temuan-temuan tersebut yang disimpan di musim nasional Jakarta saat ini namun terdapat beberapa replikanya di musim-musim yang ada di Palembang Sumatera Selatan ini salah satunya berada di museum Sriwijaya ini nah setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 1973 penelitian di situs candi bumi ayu ini dilanjutkan oleh pusat penelitian arkeologi nasional yang bekerja sama dengan museum Universitas Pennsylvania Amerika Serikat nah dan tiga tahun kemudian pusat penelitian perbakala dan peninggalan nasional ini sekarang menjadi pusat penelitian arkeologi nasional memberikan sebuah konfirmasi bahwa di situs ini terdapat tiga peruntuhan bangunan secara keseluruhannya di situs candi bumi ayu yang mencakup wilayah seluas sekitar 15 hektaran ditemukan 11 struktur candi dan arca-arcanya yang beragam dan benda-benda dari masa klasik yang mereka temukan disitu untuk jumlah candi bumi ayu ini sendiri terdapat 11 candi yang ditemukan dari 11 candi ini 5 diantaranya ada candi 1, 2, 3, 7, dan 8 terakh direkonstruksikan dan dipugar sementara 6 candi lainnya 4, 5, 6, 9, 10, dan 11 masih berupa gundukan tanah selamat menikmati 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 dan juga semua terkait dengan peninggalan dari kerajaan Sri Jaya dan terdapat juga puing-puing dari kapal peninggalan kerajaan Sri Jaya yang terletak di museum ini nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konten saya pada kali ini jangan lupa like comment dan subscribe ya guys see you the next video guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati